Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah, semoga salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat Sahabat YAMYAM 28 yang dimuliakan Allah Setelah melalui Ramadan dengan semangat beribadah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita maka tibalah kita merayakan hari Idul Fitri yang dianggap sebagai simbol kemenangan bagi orang-orang beriman yang telah melaksanakan kewajibannya selama bulan Ramadan dengan menahan nafsu melalui berpuasa Ditandai dengan bergemanya takbir di seluruh penjuru mengagumkan kebesaran Allah Ta'ala Idul Fitri merupakan hari raya yang sangat dinanti-nanti oleh umat muslim yang biasanya umat Islam di Indonesia menjadikan Idul Fitri sebagai hari raya utama mudik pulang kampung, momen untuk berkumpul kembali bersama keluarga dan saling bersilaturahim dengan kerabat, tetangga, dan para sahabat Namun, tahukah sahabat ada amalan sunnah yang dianjurkan saat hari raya Idul Fitri? Berikut penjelasannya, ada beberapa anjuran sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan pada hari raya Idul Fitri, diantaranya 1. Mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri Kita dianjurkan untuk membersihkan diri yaitu dengan mandi sunnah sebelum berangkat melaksanakan sholat id Disampaikan dalam hadis dari Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu seseorang pernah bertanya pada Ali mengenai mandi Ali menjawab, mandilah setiap hari jika kamu mau Orang tadi berkata, bukan Maksudku, manakah mandi yang dianjurkan? Ali menjawab, mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha dan Idul Fitri Hadis Riwayat Al-Bayhaqi 3 halaman 278 2. Berhias diri, memakai wewangian, dan pakaian yang terbaik Tidak hanya pada hari Jumat saja, namun saat akan menunaikan sholat Idul Fitri Kita juga dianjurkan untuk berhias diri, memakai wewangian, dan menggunakan pakaian terbaik yang dimiliki Namun bukan berarti harus baru Ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Al-Hasan bin Ali Dari ayahnya dia mengatakan Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW pada dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha Untuk memakai pakaian kami terbaik yang ada Memakai wangi-wangian terbaik yang ada Menyembeli binatang kurban tergemuk yang ada Sapi untuk tujuh orang dan unta untuk sepuluh orang Dan supaya kami menampakkan keagungan Allah Ta'ala Ketenangan, dan kehidmatan Hadis Riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadraq Jilid 4 halaman 256 Selain itu juga disampaikan dalam hadis dari Jabir Radiyallahu Anhu Ia berkata Nabi SAW memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha Juga untuk digunakan pada hari Jumat Hadis Riwayat Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya 1765 Kesunahan berhias ini berlaku bagi siapapun Meski bagi orang yang tidak turut hadir di pelaksanaan sholat Idul Fitri Khusus bagi perempuan Anjuran berhias tetap harus memperhatikan batas-batas syariat Seperti tidak membuka orat Tidak mempertontonkan penampilan yang memikat laki-laki lain yang bukan mahramnya dan lain sebagainya Sheikh Zakaria Al-Ansari Asna Al-Matalib Juz 1 halaman 281 3. Makan sebelum sholat Idul Fitri Ini menjadi pembeda sunnah yang dikerjakan antara Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Buraidah Dari ayahnya, ia berkata Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Id pada Hari Idul Fitri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu Sedangkan pada Hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya Hadis Riwayat Ahmad 5 halaman 352 Untuk sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan sebelum keluar rumah Dikarenakan adanya larangan berpuasa pada hari tersebut dan sebagai pertanda pula bahwa hari tersebut tidak lagi berpuasa Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW tidaklah keluar pada Hari Idul Fitri, ke tempat sholat, sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil Hadis Riwayat Bukhori nomor 953 4. Bertakbir dari rumah menuju tempat sholat Id Ketika puasa Ramadan telah sempurna, kita diperintahkan untuk mensyukurinya dengan memperbanyak takbir mulai malam Hari Raya Idul Fitri Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagumkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 Hal ini diperkuat dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia apabila pergi ke tanah lapang di pagi hari Id Beliau bertakbir dengan mengeraskan suara takbirnya Dalam riwayat lain, dikatakan Beliau apabila pergi ke tempat sholat pada pagi hari Idul Fitri ketika matahari terbit Beliau bertakbir hingga sampai ke tempat sholat pada hari Id Kemudian di tempat sholat itu beliau bertakbir pula Sehingga apabila imam telah duduk, beliau berhenti bertakbir Hadis riwayat Asis Yafi'i dalam Al-Musnad Jilid 1 halaman 153, nomor 444 dan 445 5. Berjalan kaki menuju sholat Id Fitri Hal ini disampaikan dalam hadis diriwayatkan dari Saat Radiyallahu Anhu dan Ibnu Umar Radiyallahu Anhumah yang berkata Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu keluar untuk menunaikan sholat Id Dengan berjalan dan kembali dengan berjalan kaki Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1294 dan 1295 Selain itu, dengan berjalan kaki menuju tempat sholat dinilai sebagai sedekah Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah Hadis riwayat Muslim nomor 1009 6. Melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda Hal ini disampaikan dalam hadis dari Jabir Radiyallahu Anhu Ia berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di hari Id Ingin pergi ke tempat sholat beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang Hadis riwayat Bukhori nomor 986 Di antara hikmah kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Membedakan antara jalan pergi dan pulang adalah Agar banyak bagian bumi yang menjadi saksi bagi kita ketika beramal 7. Melaksanakan sholat idul fitri Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Ummu Atiyah Beliau berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan kami di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha Untuk mengeluarkan wanita yang baru balik Wanita sedang haid dan wanita perawan Para wanita yang sedang haid dipisahkan dari tempat sholat Agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan doa umat Islam Saya berkata, Wahai Rasulullah, ada di antara kami yang tidak mempunyai jilbab Beliau mengatakan, sebaiknya saudara perempuannya memberinya jilbab Hadis riwayat Bukhori nomor 324 dan Muslim nomor 890 Hukum melaksanakan sholat id adalah sunnah muwakat Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya Selama sembilan kali syawal dan zuhijah setelah disyariatkannya Tetapi juga tidak adanya sanksi hukum atas tidak mengerjakannya Ibnu Abbas Radiallahu Anhu Aku ikut sholat id bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar, Umar dan Usman Radiallahu Anhum Mereka semua sholat sebelum khutbah Hadis riwayat Bukhori nomor 962 dan Muslim nomor 884 Mendengarkan khutbah hukumnya sunnah dan tidak berpengaruh pada keabsahan sholat id jika meninggalkannya Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aku, Rasulullah, akan berkhutbah Siapa yang ingin duduk mendengarkan, silahkan Siapa yang ingin pergi, juga silahkan Hadis riwayat Abu Daud nomor 1155 8. Saling mengucapkan selamat et tahniyak Termasuk sunnah yang baik yang bisa dilakukan di hari idul fitri adalah saling mengucapkan selamat Selamat disini sebaiknya dalam bentuk doa seperti dengan ucapan Takabalallahu minna wamingkum, semoga Allah menerima amalan kami dan kalian Ucapan seperti itu sudah dikenal di masa salaf dahulu Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berjumpa dengan hari idul fitri atau idul adha, satu sama lain saling mengucapkan Takabalallahu minna wamingka, semoga Allah menerima amalku dan amal kalian Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahwa sanat hadit ini Hasan Fat Al-Bari 2 halaman 446 9. Saling berkunjung dan silaturahim Mengunjungi kerabat menjadi salah satu agenda penting saat hari raya idul fitri Mengunjungi kerabat dan sahabat merupakan suatu bentuk kegembiraan Karena bertemu dengan mereka bisa menimbulkan rasa sayang dan bahagia Dalam hadis juga dijelaskan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Eshradiyallahu anhumah Berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Seorang yang menyambung silaturahim bukanlah seorang yang membalas kebaikan seorang dengan kebaikan semisal Namun, seorang yang menyambung silaturahim adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahim Setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain Hadis riwayat Bukhori nomor 5991 Selain itu dengan menjalin silaturahim dapat melapangkan reseki dari Allah Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Siapa yang suka dilapangkan resekinya dan dipanjangkan umurnya Hendaklah ia menyambung silaturahim Hadis riwayat Bukhori nomor 5985 dan Muslim nomor 2557 Demikianlah amalan sunnah yang dapat kita lakukan Agar mendapatkan manfaat dan keberkahan dari hari raya idul fitri Semoga di hari yang fitri, kita kembali bersih dari segala dosa dan segala penyakit hati Amin ya robbalalamin Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TAMYM28 yang dirahmati Allah Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini Walau alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh